Nah menurut saya ini parah, kalau memang ini benar, yaitu yang melempar 3 kepala anjing di pompes Barsmith adalah suruhan dari Barsmith. Ini menurut saya parah sih. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah disini kita lihat dari aku tukang rongsok di twitter. Benar kan gue bilang teror kepala anjing di rumah bahar itu mereka-mereka juga. Sama seperti babi-babina. Katanya rumahnya ditembakin. Nah disini juga disertakan si Celestio Sigit dan Difumas Polri. Nah semoga ini juga segera diluruskan dan juga terang-beneran. Apa bener ya? Tiga kepala anjing itu termasuk settingan atau bukan. Nah semoga kepolisian bisa mengungkapkan. Jadi ya tidak ada simpang siur berita. Disini juga menurut saya sebuah keterangan. Nah disini dari Volt Anonim. Dari Instagram Volt Anonim. Parah sih ini. Barsmith mengaku diteror dengan kepala anjing. Padahal yang naruh itu kepala anjing ya orangnya sendiri. Lama-lama gue bongkar juga nih ontak. Disini juga inisial RG2 yang naruh. Bukti cat. Sama orang-orang Barsmith ada kok sama saya. Yuk bapak pepolisian. Kalau mau bukti saya kasih. Itu teror kepala anjing cuma akal-akalan mereka doang. Biar seolah-olah nyawa mereka terancam. Padahal ya cuma ingin menghindari proses hukum. Heran aja berlagak seperti preman pasar kok dijadikan panutan bagi umat muslim secara pribadi. Udah gak layak diseput ulama. Nah disini update 0145 waktu Indonesia bagian barat. Si RC itu disuruh orang pengawal atau bisa dibilang kaki kanannya Barsmith untuk cari anjing. Dan mereka beli dengan harga 800 ribu. Dan emang sudah direncangkan seawal. Jadi ini cuma konspirasi mereka aja. Ngeluarin duit 800 ribu cuma buat bunuh hewan gila nih orang. Dari vote anonim tersebut juga jika kalau bapak kepolisian mau bukti. Nanti vote anonim juga akan memberikan bukti-bukti. Bukti cat-cat orang dari bahara tersebut. Kalau ini benar-benar settingan dan rekayasa. Ya kemungkinan akan bertambah lagi yang akan ditahan oleh kepolisian. Karena ini juga kasus konspirasi. Pemberitaan bohong. Padahal itu cuma settingan. Gimana ya? Kok seperti ini terus ya? Ya semoga saja pihak kepolisian bisa mengungkapnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Lucu. Akhirnya ketahuan juga. Terror kelapa anjing hanya settingan. Terror kepala anjing di pesantren Barsmith sempat bikin heboh. Terror itu dianggap ancaman serius oleh kubu Barsmith. Sekarang muncul sosok yang mengaku bersedia membongkar kisah dibalik tersebut. Dia adalah sosok dibalik akun Instagram vote anonim. Menurut dia, teror kepala anjing itu merupakan akal-akalan Barsmith sendiri. Akun itu mengatakan bahwa teror tersebut hanya rekayasa. Parah sih ini. Barsmith mengaku diteror dengan kepala anjing. Padahal yang naruh itu kepala anjing ya orangnya sendiri. Lama-lama gue bongkar juga nih onta tulisnya. Menurut keterangan si pembeli kakun. Pelapor, teror tersebut berinisial RC. Inisial RC itu yang menaruh. Bukti cat sama orang-orang Barsmith ada kok sama saya tulisnya. Yuk bapak polisi, kalau mau bukti saya kasih. Itu teror kepala anjing cuma akal-akalan mereka aja. Biar seolah-olah nyawa mereka terancam. Padahal ya cuma ingin menghindari proses hukum aja sambungnya. Lebih lanjut, warganet ini mengaku heran. Mengapa sosok yang kasar seperti pereman pasar jadi panutan? Heran. Aja berlagak seperti pereman pasar kok dicatukan panutan bagi umat muslim. Secara pribadi, udah gak layak disebutuh lama ujarnya. Unggaan ini mendapat banyak tanggapan dari warganet. Habisin aja bro, Indonesia butuh anda. Ujar ulicah. Jangan lelah dan jangan berhenti untuk selalu menyuarakan kebenaran. Joko PU, astagfirullah. Semoga abang selalu dalam lindungannya. Amin. Bongkar gak pake lama. Ini Indonesia, bukan milik mereka. Diketahui beberapa waktu lalu, Barsmith diteror kepala anjing. Ada tiga kepala anjing yang dikirim ke pondok pesantren, Kajo Alwin, miliknya di Bogor. Pengacara Barsmith Asis Januar mengatakan, Barsmith diteror kepala anjing yang bungkusannya dikirim pada 31 Desember 2021, pukul 3 dini hari. Paket ditemukan oleh penjaga pos ponpes Tajul Alwin. Penjaga Barsmith diteror kepala anjing mengaku melihat plastik hitam dan dus yang dilempar oleh orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor. Yang langsung membukanya. Bungkusan tersebut dan terkejut saat melihat isi plastik itu berisi tiga kepala anjing dan dus balok. Paket tersebut juga dilengkapi dengan peringatan agar jangan dibuka. Sosok yang mengirim teror itu juga hanya menuliskan orang tidak dikenal sebagai identitasnya. Jam 3 pagi dini hari tadi, pos jaga ponpes Tajul Alwin di depannya dilempar plastik hitam berisi kepala anjing tiga dan dus bertuliskan jangan dibuka oleh orang tak dikenal. Terang asis dilaporkan suara.com Dibuka plastik isi kepala anjing tiga dan dus dibuka isi balok tiga tambahnya. Berdasarkan keterangan yang diterima asis, pengirim teror itu ada empat pelaku. Mereka telah melarikan diri setelah melempar barang teror itu dengan berponcengan dengan menggunakan dua motor. Sekitar empat orang menggunakan motor N-Mac dan Airob. Setelah melempar, mereka melarikan diri. Setelah dibuka plastik isi kepala anjing tiga dan dus dibuka isi balok tiga, kata asis. Asis menjelaskan pihaknya tidak melaporkan peristiwa Bahar Semit diterut kepala anjing ke polisi. Sudah laporkan Allah, ujar asis. Polda Jabar akan memeriksa Bahar Semit terkait kasus ujaran kebencian bernada syara. Pemeriksaan ini dijatwalkan pada pekan depan. Penyidik dari Polda, Jawa Barat, melayangkan surat pemanggilan untuk Bahar Semit dan langsung diterima oleh Bahar Semit. Pemanggilan untuk Senin 3 Januari 2022, kata Wakil Kebelisian Daerah, Wakapolda Jabar, Irjen Edy Sumitro, Tambunan, Dima Polda, Jabar. Atas dugaan kasus ujaran kebencian ini, Bahar Semit diduga melanggar Pasal 28 Ayat 2, J.O. Pasal 45, Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebelumnya, Dirgrim Suspol Dajabar, Kombespol Arif Rahman mengungkapkan, dugaan kasus ujaran kebencian Bahar Bin Semit ini, diduga saat BS menghadiri ceramah yang dilaksanakan di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Arif melanjutkan, dari kasus inilah pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi. Dia membagi 2 kluster untuk memudahkan pemeriksaan. Satu kluster TKP Bandung, dan satu kluster TKP Barut. Ada pun perkembangan termasuk, kasus Bahar Semit ini, kata Arif. Pol Dajabar sudah memeriksa 50 saksi. Kluster TKP Bandung sebanyak 15, TKP Garut sebanyak, 10 orang saksi pelapor 4 orang, dan 21 orang saksi ahli, mulai dari ahli agama hingga ahli kedokteran forensik. Pihaknya juga sudah menggeledah pemilik rumah. TR yang memviralkan video juga, dugaan kasus jalan kebencian Bahar bin Smith. Penggeledahan itu dilakukan oleh penyidik gabungan Direkturat Reserter Kriminal Umum, dan Direkturat Reserter Kriminal Khusus, Pol Dajabar. Dari penggeledahan itu, Pol Dajabar menyita, 1 unit handphone, 1 laptop, 1 akun Youtube, dan 1 akun email. Barang bukti bertambah, yang kita cita, dari kluster TKP, Garut 1 item handphone, dan dari TKP Bandung, 1 flash disk, kata Arief. Sementara, pengirim bungkusan Bahar Smith, di teror kepala anjing, belum diketahui. Diketahui, Pol Dajabar langsung melakukan penahanan, terhadap Bahar Smith usai, ditetapkan sebagai tersangka, kasus penyebaran informasi, bohong atau hoax. Hal itu dikatakan, Direktur Reserter Kriminal, Khusus, Pol Dajabar Kompes Arief Raman, bersamaan dengan pengumuman penetapan tersangkaan, di Mapolda Jawa Barat. Pada Bandung, Senin 3 Januari 2022, penetapan tersangka, terhadap Bahar, berdasarkan dua alat bukti, yang ditemukan penyidik Pol Dajabar. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan, status hukum saudara BS, dan saudara TR, menjadi tersangka, Ujar Arief. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Bahar terlebih dahulu, menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Selama hampir 11 jam, Bahar menjalani pemeriksaan tim penyidik, di Mapolda Jawa Barat, yakni dari pukul 12.30 hingga 23, 30 waktu Indonesia. Adapun TR, merupakan penggugah video ceramah Bahar Semit, di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jabar, pada 11 Desember 2021, juga jadi tersangka. Bidana yang dikenakan bahari, yakni pasal 14 ayat 1 dan 2, Undang-Undang nomor 1 tahun, 1946, tentang peraturan hukum bidana, Jawa Pasal 55 KUHP, dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun, 1946, tentang peraturan hukum bidana, Jawa Pasal 55 KUHP, dan atau pasal 28 ayat 2, Jawa Pasal 45 A, Undang-Undang Informasi, dan Transaksi Elektronik, Jawa Pasal 55 KUHP, adapun ancaman hukuman terhadap Bahar Semit, sebanyak 5 tahun penjara atau lebih. Proses hukum terhadap Bahar itu, berdasarkan adanya laporan kepolisian, bernomor B, 635412 2021, SPKT PMJ 2021, Bahar dilaporkan, oleh seorang penirsi LTNA, akibat adanya dugaan penyebaran informasi bohong, saat mengisi ceramah, di Kejabatan Marga Asi, Kabupaten Bandung, Jabar, pada 11 Desember 2021, diberitakan bahwa, kasus yang menjerat Bahar Semit dan TR ini, dilimpahkan ke Mabulda Jabar, dan tanggal 17 Desember 2021, dengan pertimbangan kejadian perkara, dan saksi-saksi berada di wilayah hukum Mabulda Jabar. Terima kasih telah menonton!